Intro Hai MaxiForce, balik lagi nih sama aku Melda di channel MaxiPro Indonesia Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel MaxiPro Indonesia Channel yang membahas tentang mesin-mesin finishing percetakan, teknik finishing percetakan, review mesin percetakan, dan informasi seputar dunia printing percetakan Subscribe ya biar dapat informasi bermanfaat lainnya Dalam dunia percetakan, proses laminasi seringkali dianggap sebagai tahapan yang cukup sulit dan bisa memakan banyak waktu untuk proses finishing yang satu ini Namun dengan adanya mesin laminasi yang canggih, masalah-masalah yang timbul saat proses laminasi ini dapat teratasi dan proses percetakan menjadi lebih efisien Nah berikut ini ada beberapa masalah yang seringkali dihadapi oleh operator saat proses laminasi Yang pertama, bubbling dan peeling Mesin laminasi yang diciptakan dengan teknologi tinggi dapat memastikan bahwa proses laminasi yang dilakukan bersih dan rapat Sehingga dapat mengurangi resiko bubbling dan peeling Yang kedua, waktu yang lama Mesin laminasi memiliki kecepatan proses laminasi yang tinggi Sehingga mempercepat proses laminasi dan kalian dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan Yang ketiga, kualitas yang kurang baik Mesin laminasi memiliki sistem kontrol suhu dan tekanan yang presisi Sehingga dapat memastikan kualitas laminasi yang dihasilkan baik dan sesuai dengan standar yang diinginkan Dalam pemilihan mesin laminasi, kalian perlu memperhatikan beberapa faktor yang harus betul-betul kalian pertimbangkan Kira-kira faktor apa aja sih yang perlu diperhatikan saat memilih mesin laminasi diantaranya Yang pertama, ukuran produk Untuk ukuran produk ini, kalian perlu memperhatikan produk yang akan kalian laminasi Karena ukuran produk ini dapat menentukan ukuran mesin laminasi yang akan kalian gunakan nantinya Jika ukurannya lebih besar dari mesinnya, bisa-bisa saat proses laminasi kalian akan mengalami kendala Dan waktu pun akan terkuras habis untuk menangani kendala tersebut Yang kedua, jenis bahan laminasi Faktor selanjutnya disini yang perlu kalian perhatikan yaitu jenis bahan laminasinya Maxiverse Untuk bahan laminasi, disini perlu memilih jenis bahan laminasi yang bagus dan berkualitas Sehingga menciptakan hasil laminasi dengan kualitas terbaik dan tidak membuat hasil laminasi kalian rusak Yang ketiga, volume produksi Saat memilih mesin laminasi untuk produksi, kalian juga perlu melihat jumlah volume produksi Karena kuantiti produksi juga akan berpengaruh terhadap mesin laminasi yang kalian pilih Semakin volume produksi kalian besar, itu berarti kalian perlu memilih laminasi yang sesuai dengan kebutuhan volume produksi kalian Nah, nanti aku juga bakalan kasih rekomendasi ke kalian beberapa mesin laminasi yang perlu ada di bisnis percetakan kalian Maxiverse Sesuai dengan kualitas mesin laminasinya, ukuran area kerja, dan volume produksinya Oke, disini aku ada dua rekomendasi mesin laminasi Di antaranya, yang pertama, mesin laminasi Telson ML375 WGK Conveyor Mesin laminasi satu ini merupakan mesin yang dapat membantu kalian dalam proses laminasi Jadi pastinya bisa lebih cepat dan menghemat waktu Soalnya nih, kelebihan lain dari mesin ini tuh ada fitur conveyornya Yang kedua, mesin laminasi Telson ML390 WGK Meskipun sama-sama memiliki penamaan WGK, kedua mesin ini cukup berbeda loh Maxiverse Dimana mesin laminasi ini memiliki lebar area kerja sekitar 37 cm Dengan begitu, yang satu ini cocok untuk pengusaha percetakan skala menengah Nah, sekarang kalian sudah tahu kan informasi mengenai bagaimana mesin laminasi dapat menyelesaikan masalah dalam proses percetakan Dan tentunya, aku juga udah kasih informasi rekomendasi mesin ke kalian Semoga dengan adanya informasi ini, kalian bisa lebih tahu informasi seputar mesin laminasi Oke, Maxiverse itu tadi adalah pembahasan mengenai masalah dan penyelesaiannya saat proses laminasi Nah, di Maxi Pro sendiri ini, selain menyediakan mesin laminasi dengan kualitas yang begitu bagus dan sempurna Maxi Pro juga menyediakan bahan laminasi dengan kualitas yang bagus Yaitu bahan laminasi Telson Made in Taiwan Dengan menggunakan bahan laminasi yang satu ini, dijamin deh hasil laminasi kalian akan menjadi lebih sempurna Dan terhindar dari masalah saat proses laminasi Nah, bagi kalian yang masih penasaran dengan produk-produk mesin finishing dari Maxi Pro Kalian bisa komen di bawah ya Terakhir, nama aku Melda, sampai jumpa di video selanjutnya Bye!